Siapa kira-kira yang berkenan, yang pengen disunat? Ail alkohol, terus dikasih kecap. Tapi kan udah nangis kan? Nggak, udah nangis. Laksanya berani nggak? Berani, apa yang nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dan umur panjang sampai akhirnya kita bisa dibenuh. Kita juga, walaupun baru kenal ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih kenal lagi. Karena ya sedikit banyak, saya tuh pengen langsung aja to the point kali ya. Saya tuh pengen mengikuti arahan dari almarhum sebenarnya. Karena memang usut-usut waktu saya nyunatin. Jadi sehingga cerita, saya ini kan nyunatin nih anak. Nyunatin, tiba-tiba kakak nonton. Sampai gini, kakak nonton. Kakak rumah saya dan mama rumah saya ternyata almarhum sering banget nyunatin anak-anak gitu. Tuh. Oke. Mbak Ufah. Tujuan saya rahasia sama pakaian dan lain-lain. Cuciannya pasti tau lu benar-benar baik lagi. Iya. Sebelumnya pengen tau juga nih. Ini namanya apa? Nidan Amanan. Nidan Amanan. Nidan Amanan. Nidan Amanan. Lembaga Armin Jakarta Nasional. Kalau boleh tau, yang tinggal di sini berapa banyak anak? Ada 14 anak. Wow. Ada 14 anak? Iya. Oke. Dan kemarin kalau nggak salah rahasia ketemu sama temen-temennya gitu. Yang bisa dibilang maaf, maaf ya. Tanpa ada orang tua gitu. Ya. Anak yang tinggi aku. Nah kalau di Mikan Amanan sendiri itu memang seperti apa setahu-setahu anaknya? Iya. Di sini jadi anak-anaknya ada yang tinggi, ada yang tinggi aku, ada yang juga yang bu-apa. Oh ada yang nggak punya bapak, tapi punya ibu. Ada yang nggak punya ibu, ada yang punya bapak gitu. Ada juga yang udah mau punya ibu sama bapak. Ada juga yang nggak punya ibu sama bapak. Iya. Kalau di Ava sendiri itu apa ya? Kalau di Ava itu ibu bapaknya ada, tapi kurang ada pencukupan. Iya kurang punya. Oh seperti itu. Nah, kemarin aku udah sempet bilang sama Tim, waktu rahasia ke temen-temennya, aku bilang siapa kira-kira temen-temen yang rahasia yang pengen disuna. Kebetulan pas di sana nggak ada ya orang-orangnya. Iya. Dan kebetulan ketika dicari-cari di sini katanya seperti itu ada. Betul ada. Betul ada. Berapa banyak orang yang mau nih? Kalau untuk mereka sendiri udah ada keinginan untuk sunat. Tapi kami udah menawarkan program dari waktu itu. Tapi belum ada donatur yang berkenal. Belum ada donatur. Ya kebetulan banget lah insya Allah. Bismillahilrahmanilrahim lah. Dan memang dari tim aku sendiri yang mencari ya memang rezekinya di sini. Rencana aku tuh pengen ya sebenar sih memang dari hati, keinginan dari hati mbak. Bukan ada unsur apa-apa. Karena memang awalnya nih. Nih dia. Saya nggak ada kepikiran mbak. Aku menggilin mbak aja nggak apa-apa ya. Dia tiba-tiba mau sunat. Wah yaudah. Sekalian disunati. Sekalian dibikinin konten sama saya. Sampai akhirnya responnya bagus. Alhamdulillah orang-orang pada mendukung. Sampai akhirnya Alhamdulillah semuanya bergerak. Bukan ada maksud dan tujuan apa-apa. Memang niatnya juga pengen ngebantu. Dan saya juga senang sama anak-anak gitu. Nah kalau misalkan dari mbak sendiri bilang di sini ada 14. Dan nggak tahu ada berapa yang mau disunat. Ya insya Allah kita siap ya Pak Tian. Tapi mungkin aku nanti lihat dulu anak-anaknya seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan memang anak-anak sendiri yang pengen disunat itu. Kira-kira berapa banyak dari 14 setelah yang keinginan pengen disunat? Kalau di asrama ini ada 4 orang. Ada 4? Iya. Memang keinginan dari hati? Iya memang keinginan. Nggak ada paksaan ya? Tidak ada. Waduh. Tapi memang karena nggak ada donaturnya maksudnya. Belum ada donaturnya. Kebetulan ada Wang Billy. Wah Alhamdulillah. Bismillah mudah-mudahan lagi lah ya. Iya. Mudah-mudahan lancar sih sebentar lagi. Amin. Waduh. Ya mudah-mudahan ya Allah. Boleh aku lihat anak-anak ini? Boleh. Nggak apa-apa ya? Tersia. Tersia. Nanti kamu punya teman-teman yang sama seperti kamu. Ditunat. Ada 4 teman-teman yang mau ditunat. Bilang sama kakak. Kemalin aku ditunat kak. Tante. 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 Tua banget kakak dong. Ya. Iya kakak. Lupa ya. Kok lupa? Boleh bilang lupa orang. Ini kan kakak masih muda. Masa kamu ternyata user? Tante ya. Ini namanya siapa? Tante. Tante. Ya udah kamu menggil tante nggak apa-apa. Tante. Aku ditunat dong. Tante aku mau ngedor. Tante. Aku nggak bilang, tante. ada namanya siapa pasya pasya yuk mau lihat teman-teman yuk oke let's go halo pak,salamualaikum waalay darn PC ini ade2 itu laki2 ya laki2 semua halo semua,walalaikum walaikumsalam ini ade2 fitter semua anak2 solin Salam kenal ya aku, Om Bili. Udah pada tau belum sih? Tau. Om Bili artis loh. Tapi ada yang pensi Om Bili ya? Mana yang sering nonton Om Bili yang mana? Jadi katanya ini cita-cita pengen jadi Youtuber. Oh, cita-cita pengen jadi Youtuber. Jadi Om Bili datang kesini pengen nawarin adek-adek Siapa kira-kira yang berkenan yang pengen disunat? Coba tunjuk yang pengen. Jangan dua kali ya. Coba tunjuk dulu deh yang belum disunat yang mana? Coba tunjuk yang belum disunat. Enggak yang belum, yang belum. Yang belum disunat. Memang empat orang yang belum disunat? Enggak, ada belum. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Coba yang empat. Coba disini dulu. Coba. Oke. Om Bili tanya satu-satu yang namanya ya. Ini kenalin dulu nih. Pertama ini namanya Rasyah. Om Bili waktu itu dengar katanya Rasyah pengen disunat. Akhirnya Rasyah mau disunat. Berani disunat. Disunat ternyata gak takdit katanya Rasyah. Pas Rasyah dateng, takut disuntik. Sebenernya gak sakit ya Rasyah. Enak ya. Disunat gimana rasanya? Disuntik. 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 Gak takdit. Gak takdit. Kalau ada kecap gak sakit. Kenapa? Ada kecap gak sakit. Kalau pakai kecap gak sakit ya. Pas waktu. Abis. Ada alkohol-kohol itu. Pas disemprot sakit. Pas disemprot sakit. Pas disemprot sakit. Pas disemprot. Pake alkohol semprot-semprot. Disemprot-semprot. Sakit. Enggak itu mah. Ail malah enak. Dinin. Ail apa? Ail alkohol terus dikasih kecap. Api lakit. Lakit. Tapi kan udah nangis kan? Enggak. Laksih berani gak? Laksih berani tapi nangis. Tapi nangis. Berani tapi nangis. Eh Laksih. Kenalin temen-temennya. Siapa namanya? Laksih bilang. Ini nami siapa? Adit. Adit siapa namanya? Adit Anirimah. Ini? Rafqa Faresi. Rafqa? Faresi. Faresi. Kalau ini? Isebtian. Oh Isebtian. Oke. Kalau ini? Muhammad Najril Maulana. Muhammad Najril Maulana. Nah buat adik-adik. Buat 4 orang nih. Kira-kira mau gak disunat seperti kayak rahasia? Mau. Beneran mau. Emang sebelumnya belum disunat? Belum. Emang gak takut disunat? Enggak. Ayah. Coba pikirin dulu. Ayo. Coba pikirin kamu, emang gak takut disunat? Enggak. Ha? Enggak takut? Kamu? Engga takut. Kamu? Engga takut? 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 Terus gimana? Mau disunat ya harus berani ya. Biar nanti jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar. Kamu murah gak? Aku berani. Berani. Laksih berani, semua udah disunat kan? Semua ada ya? Ya Tuh Terus tinggal kalian yang kerempat Jika belum disunat Udah pada gede-gede nih Jadi Udah siap disunat Ya Kamu umur berapa say? Udah umur berapa ya? 10 tahun kalau kamu? 10 10 10 kamu? 8 8 tahun kamu? 10 10 tahun Oke Jadi intinya adalah guys Adik-adik yang ganteng-ganteng ini Dan sholet Insya Allah Pengen disunat Dan mereka mau Dari keinginan sendiri ya? Ya Om Bilimah cuma jadi jembatannya aja ya Gak ada maksud dan apa-apa Kalau misalkan memang Kalian mau Seperti kaya rahasia Insya Allah nanti Kita sunat ya Dan Pak mohon maaf pak Boleh disini pak Kita ngobrol sedikit pak Maaf saya Pak mohon maaf Salam kenal pak Saya Bilim Salam kenal Bapak siapa namanya pak? Asep Malik pak Bapak Asep Malik Pak Asep Malik Ini Kalau boleh tahu Memang benar ada 14 Anak-anak Atau memang 16 Ada 16 anak Ada 16 anak Baru ada disini 14 Yang 2 anak Lagi sakit di kampung Oke Nah Tujuan saya kesini Pasti bako udah tahu lah ya Dan Alhamdulillah Memang ada kesempatan Untuk saya Memberikan Hal yang baik lah Pas ini buat anak-anak Dan Insya Allah Katanya Anak-anak sendiri Pengen banget disunat Dan dari Kemauan mereka Kalau boleh tahu kok Anak-anak ini Keinginan sunatnya Apakah baru-baru aja Atau memang sudah lama Ini keinginannya emang sudah lama Pak Di sunat, cuman kami juga Kadang terlalu kendala Datanglah biaya juga, kedua Emang sebelum waktunya aja Dan alhamdulillah sekarang ada bangun-diri ke sini Anak-anaknya kebetulan lagi pada umum juga Jadi mereka semangat sekali Pak Alhamdulillah Sudah mudah berkah, sudah mudah sehat juga Amin, amin, amin Kalau saya mah cuma Aman aja lah, kembatan lah Mudah-mudahan, benar-benar juga semuanya Semuanya lancar dan menjadi berkah semua Dan tujuannya juga baik Karena Awalnya rahsia loh Pak Terus ketika di sunat Saya ada kebanggaan sendiri Senang sendiri, nah disitu saya bilang sama teman-teman Untuk coba cariin anak-anak yang Memang notabene pengen di sunat tanpa Ada keaksaan, dan alhamdulillah Kita mendapatkan nih di sini Dimizan amanah Dan kalau boleh izin Saya Minta izin buat anak-anak nanti saya sunatin ya Pak Ya siapa Aman? Aman Pak Alhamdulillah 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 Kalau kayak gitu guys Nanti kita atur jadwal Kapan kita mau Sunatin Berapa? Sunatin Sunatin Iya bener Kapan nantinya kita akan Nyunatin adik-adik empat orang ini Pokoknya buat kalian semua ikuti Di Youtube channel ini saya buka Oke Dari Hari itu Pengen 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 Dari 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 Ya udah Pak saya pamit Sampai gitu Kepala Sampai gitu Nanti Terima kasih banyak Udah Assalamualaikum adik-adik Terima kasih banyak Sampai jumpa Semoga Allah Membalas dengan kebaikan yang banyak Amin Hai saya musuh merupakan yuk naik mobil yuk naik mobil yuk main sama Rasha nggak kemarin Rasha tunggu selamat menikmati 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 selamat menikmati